Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di rumah coding kita lanjut di untuk computer vision ya yang menggunakan tensorflow hari ini di video ini kita akan membahas bagaimana tensorflow itu di install untuk anak onda nah walaupun sebenarnya kan alternatifnya menggunakan tensorflow adalah di google collab cuman kan tidak semua orang bisa ada akses internet kan jadi ada baiknya kita menginstall tensorflow pada anak onda yang sudah kita punya oke nah yuk kita mulai dengan membuka promnya untuk anak onda kalau anda sudah install anak onda anda tinggal ketik di windowsnya anak anak onda nah pakai yang ini karena kalau kita pakai cmd yang ini ya comment from kalau kita run konda gak bisa ini tuh gak bisa jadi harus kita pakai comment from punyanya anak onda kita aja anak onda gitu anak onda terus nah oke nah kita udah buka anak onda yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk install itu sebelum kita install cek dulu dong kondanya jalan gak kondam minus p kapital udah bisa berarti yang harus kita lakukan kita harus konda nah sorry untuk apa untuk sumbernya installasi itu ada disini saya mengacu kesini ini eksperimen nih jalan gak ya tensor flow dengan anak onda terus kita lihat bahwa kita tinggal ngetik ini aja konda create tensor flow ini kita copy terus balik lagi kesini balik lagi kesini terus kita face nah ini mulai download oke tekan ye close it yes satu persatunya akan download jangan bersabar karena ini ada banyak anda perhatikan tensor flow yang di download adalah versi 2.1.0 oke ya kalau kita pakai script tadi maka kita otomatis mendownload tensor flow yang terbaru dan ini juga ada nampainya juga dia update si konda ini dia akan menyesuaikan sendiri requirement untuk tensor flow itu minimum requirement library pendukungnya apa saja dia akan menyesuaikan sendiri jadi tidak tidak ribet untuk instalasinya itu tinggal begini kita tunggu sit back and relax setelah ini beres baru langsung kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cowok terus mengel selamat menikmati kamu selamat menikmati ya ini kira-kira udah selesai nih instalasinya cukup banyak ya karena dia tadi bilang bahwa yang mau diinstal kan ini calling packages tapi juga ada update juga new packages will be installed jadi agak banyak memang harap bersabar lumayan gede ada yang 100 MB juga tadi mana 100 MB ada yang berapa hanya beberapa kilo nah ini 100 MKI yang penting sih tensorflow nya tensorboardnya dan sebagainya ada di sana nah ini kan versi yang saya install itu adalah versi untuk anak Honda yang CPU ya ini kalau misalnya PC anda itu mendukung GPU Anda bisa pakai yang ini tadi kan saya settingnya masih di CPU berarti saya tinggal mengikuti tahap berikutnya yaitu yang ini copy terus kita aktif nah ini udah tandanya udah aktif tadi kita sudah selesai download kan sekarang kita coba untuk menguji untuk menguji apakah tensorflow nya sudah jalan atau belum caranya kita pakai script ini ini ya nah gini jadi environment untuk tensorflow itu itu berbeda dengan environment konda yang defaultnya jadi kalau kita menggunakan ini yang base base ini itu kita adalah berada pada environmentnya konda tidak berada dalam environmentnya tensorflow sehingga kalau kita coba menulis program di base ini maka ya nggak bisa nanti coba kita ini ya eh balik lagi kita di-activate eh sorry nah tadi kan kita udah masuk ke dalam environment tensorflow untuk balik ke environment base nya kita coba ya kita coba ya kita balik ke sana kita balik ke base caranya dengan honda di-activate sensorflow nah ini balik ke base kita coba sekarang caranya gampang kalau kita masuk biton aja terus ketik ini import tensorflow flow flow stf atau cuma import tensorflow juga nggak apa-apa nah nggak bisa kan nggak bisa karena ini environment nya tensorflow nya aktif kita kita keluar dulu aja ya luar terus kita aktifasi ya kita balik ke sana conduct civic sensorflow environment kita masuk ke sini nah dan baru kita tes token import import tensorflow stf udah tf tf coba bisa nggak terhitung khori enggak bisa intinya ada jalan tf gini ya misalnya nah udah jalan tensorflow nya udah jalan berhasil, oke itu untuk instalasinya silahkan anda coba untuk instalasi instalasi tensorflow nya tapi pastikan bahwa anda sudah punya anakonda dengan piton 37 ke atas oke terima kasih atas perhatiannya saya akhiri dulu video, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selam sehat semuanya terima kasih